Kalau alasannya hanya sekedar supaya dekat dengan keluarganya, dengan ibunya, dengan bapaknya, dan lain sebagainya Saya pikir ini justru kasihan sama almarhum Kenapa? Karena memindahkan mayat bisa melanggar kehormatannya Bahkan bisa jadi memperlihatkan haib si almarhum Bagaimana pandangan Islam terhadap pemindahan jenazah? Empat imam madhab itu hampir semuanya mengharamkan Mengharamkan Jadi sampai kemudian ada hadis yang menyatakan bahwa Siapa orang yang mematahkan tulang mayat itu sama mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup Betapa beratnya kemudian akibat yang harus diterima Itu artinya ketika seseorang memindahkan mayat yang bisa menyebabkan patah tulang atau retak karena diangkat Ataupun dipindahkan Maka kita melukai dan mencidrai kehormatan mayat tersebut Maka Rasulullah makamnya dinabawi Kemudian Siti Aisyah pun berbeda tempat Dan ternyata Tidak ada upaya untuk menjadikan mereka bersama Ini artinya apa? Ini artinya memang tidak ada contoh memindahkan makam itu kecuali alasan syarih Lebih dari itu Kalau alasannya hanya sekedar supaya dekat dengan keluarganya, dengan ibunya, dengan bapaknya, dan lain sebagainya Saya pikir ini justru kasihan sama almarhum Kenapa? Karena memindahkan mayat bisa melanggar kehormatannya Bahkan bisa jadi memperlihatkan haib si almarhum Ya mendingan tidak usah kan itu Memang ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa boleh sih memindahkan jenazah itu dengan beberapa syarat Yang pertama Untuk kemaslahatan jenazah itu sendiri Hal ini diperbolehkan jika terjadi sesuatu dengan tanah Umpamanya tanahnya berair kemudian becak gak berhenti-berhenti Kemudian berpotensi digali sama binatang buas Kemudian yang kedua adalah Tanah yang digunakan bukan tanahnya Artinya setelah dimakamkan baru ketahuan ternyata ini tanah sanggita Nah ini kan berarti mau gak mau dipindahkan nih Kemudian yang ketiga untuk kemaslahatan umum Jika umpamanya makam berapa-apa di pinggir jalan Nah ternyata mengganggu kemaslahatan, sarana dan prasarana Maka dia boleh dipindahkan Tanpa alasan-alasan seperti itu saya pikir Untuk apa kita pindahkan Kemudian belum lagi persoalan hukum negara atau administrasi Ini juga sangat ribet Tidak semudahnya dibayangkan Bagaimana kemudian ngurus dokumentasinya, administrasinya Dan pasti akan ditanya Kenapa silu pindahin ini Nah pada akhirnya saya pikir yang menjadi alasan adalah alasan syariat Ya kalau gak ada alasan-alasan itu ya sudah lah Saya bilang yang paling dibutuhkan oleh almarhum Yang sudah meninggal itu bukan pemindahan makam Tetapi doa dari ahli waris yang ditinggalkan Itu saya pikir jauh lebih bijak kita berbanyak Dibandingkan kita berpolemik soal pemindahan makam Kalau di Islam sendiri maksudnya Baik di hadis maupun di Al-Quran Kan ada gak sih yang mengatur masalah pemilihan makam Pendapat iman madhab yang empat itu jelas Itu dua secara tegas mengharamkan Yang dua itu memperbolehkan dengan catatan yang tadi saya sampaikan Di luar itu gak ada Kalau apalagi alasannya kan pengen jadikan dengan ibunya Kalau makamnya Aisyah saja bisa dengan kancing Nabi kok Makamnya Nabi di mana? Di Mesin Nabawi kan? Siti Aisyah di luar Dan ternyata gak ada upaya untuk pemindahan itu Kalau kemudian ini diperbolehkan Saya pikir indah betul kalau makamnya Siti Aisyah Bersama dengan Rasulullah dibindahkan Dan terkata-kata tidak Saya pikir ya sudah lah kita doakan saja Allah menutupi aibnya mengampuni dosa-dosanya Tanpa harus kemudian kita bongkar-bongkar Saya pikir Al-Mahrum sudah tenang kok disana Insya Allah dengan doa-doa yang kita panjatkan Bisa membuat Al-Mahrum hidup bahagia kok disana Di alam lain Terkait dengan apa tadi Gus bilang Memindahkan makam tulangnya patahnya Seperti kita berdosa mematakan tulang Ketika dia masih hidup Itu hadis Bagaimana dengan aib Al-Mahrum yang diungkap Setelah dia tidak ada gitu Saya bilang begini ya Allah itu menurut saya pribadi ya Saya pikir sayang dengan si Al-Mahrum Vanessa Bagaimana kemudian ketika beliau meninggal Dengan kecelakaan sebagai wasilahnya Itu menutup semua aib-aib beliau Dan ini cara Allah Manusia memenutup aib manusia yang lainnya Tapi Allah berkenan membuka Tidak akan bisa ketutup Manusia membuka seperti apapun Tapi kalau Allah menutup Itu akan terjadi Allahumma lamaniya lima atai Tawala mu'tiya lima manata Manusia mau bergenda Allahumma gak bergenda Pasti kehendak Allah jauh lebih dasar Demikian juga sebaliknya Nah saya pikir sampai hari ini Pemberitaan-pemberitaan terhadap Al-Mahrum Al-Mahrum Ah itu saya pikir sudah positif Gak usahlah kita menggut-gut kejelekannya Tidak ada tulang Tidak ada gading yang tidak letak Saya pikir Untuk apa juga membuka aibnya orang yang meninggal Apalagi katakanlah Indikasi yang membuka aib itu Justru keluarga dan ahli warisnya Kita aja yang orang luar Yang saya hanya sekedar kenal saja Itu mendoakan terus Coba tanya Alessandra saya di Pondo itu Nah, kalau ingat Vanessa Angel Kita yang pernah kenal beberapa kali saja Mendoakan, ya masa ahli waris atau keluarga Justru membongkar aibnya Justru saya pikir Ya sudah lah Barang siapa menutup aib seorang muslim Maka Allah akan menutup aibnya Itu saja kalau saya Jangan dibuka-buka lah Itu satu lagi terlalu disayangkan Maksudnya salah satu pihak Itu ya tetap ingin memindahkan Makam tersebut Berdasarkan urayan yang tadi saya sampaikan Lebih baik Menurut saya, kalau saya diminta pendapat Sama teman-teman media Makam tidak usah dipindahkan Kecuali dengan alasan-alasan Yang tadi saya sampaikan Tiga hal tadi itu Kemaslahatan jenazah Persoalan tanah Dan kemaslahatan umat Untuk hukum Kalau tidak ada alasan itu Untuk apa dipindah? Untuk hukum Islamnya sendiri Seperti apa? Harap Harap